ya di video kali ini gue mau menunjukkan ke kalian apa sih yang harus dilakukan tupang kebun atau farmer tutorial dari awal sampai prosesnya tuh gimana biar kalian tahu seolah ini kan lumayan lumit karena di saat pengambilan kerjaannya itu advance nya orang harus yang bener-bener sudah memahami jadi untuk kalangan Ruby job ini cukup cocok karena cukup sulit tapi bagi kalian sudah main cukup lama dan tahu bagaimana sistem server permainannya seperti apa kalian boleh saya cobain nah saya ini untuk sekarang lokasinya ada di City Hall satu lokasi dengan pembuatan ID card atau tempat pengambilan job kita ambil dulu tutup tukang kebun atau farmer kita ambil pekerjaan di sini dijelasin harus memiliki sovel atau sekop ya sekop tanpa curo beda bentuknya dan penyiram tanaman bibitnya dapat membeli di toko terbekat nah tokonya toko apa itu kalau nggak salah di 4x7 sovelnya ada di general store penyiram tanamannya lupa di mana nanti kita cek bareng-bareng ya sekarang kita keluar dari gedungnya dulu kita ke toko untuk beli bahan-bahan peralatan yang di dupanya dulu ya karena memang area City Hall ini dan SPD dilarang takdir ya jadi gua pake kan agak jauhan supaya nanti nggak tiba-tiba kendaraan gua di direct surprise motherfucker wah nih parah nih wah tuh gula-gulaan tuh gila tuh orang busit gula-gulaan orang udah agak gila ya itu tadi itu cara pengendara tadi tidak patut untuk dicontoh ya kita lanjut lagi ke kopi kita harus langsung cari bahan yang dibutuhkan kita cari penyiram tanaman sovel biasanya di mall itu banyak yang buka kita coba dulu dicek nah kalau kalian nggak nemu toko yang buka itu kalian bisa cek di toko-toko lain barangkali memang mereka tokonya buka ya nah karena kita keliling ini nggak nemu ada toko yang buka 247 atau general store kita coba cek lagi ke ruko-ruko area lainnya biasanya di Kenton ada kita coba cek aja satu-satu kalau 247 tuh biasanya suka ada di area-area bensin biasanya suka ada di situ kadang-kadang juga ada yang suka nah kebetulan kita udah nemu nih toko yang buka jeneral store ternyata di dalam toko ini ada sovel penyiram tanaman dan juga peisi ulangnya juga ternyata tuh semua ada di jeneral store bukan 247 karena bentuk sovel ini kan berat nah itu kan besar jadi pastiin juga kerit kalian di atas kiri itu mencukupi takutnya kalian udah bawa banyak-banyak tahunnya nggak cukup malah bisa tanem kita beli savelnya penyiram tanaman nah refill watering camp ini kita kalau isi satu itu langsung penuh isi penyiram tanamannya atau bisa dibilang 10 liter beratnya ya kalau kamu mau ngisi beli refill ini kamu harus punya dulu penyiram tanamannya baru beli ini nanti langsung keisi contohnya kayak sekarang nih saya baru beli penyiram tanamannya itu masih kosong belum ada isinya aku kita isi beli refilling watering camp langsung keisi nah ini langsung keisi nih nah biatanya orang-orang gak kalin juga kalin ini dimasukin ke mobil kita contohin ya supaya kita gak jauh mulak-balik ke toko nah ini kita masukin dulu ke dalam mobil orang-orang tips dan triknya seperti ini ini udah penuh kita masukin mobil kita balik lagi ke toko ya ini mah tau beli lagi penyiram tanamannya ini airnya taruh lagi dilakukan terus berulang-ulang sampai sekiranya menurut kalian itu cukup soalnya bobotnya lumayan itu 10 kilo taruh sini ke mobil penuh mobilnya nah sekarang kita cari 24x7 cari bibitnya nih ini kita kelilingin cari 24x7 untuk cari bibitnya ya bibitnya tuh macam-macam ada yang sayuran, ada yang buah-buahan, ada juga narkoba cuma kalau untuk narkoba kalian harus cari sendiri dimana si agen penjual bibit itu karena hal itu adalah hal yang ilegal kalian harus cari tahu secara dengan cara kalian sendiri atau dari mulut ke mulut jadi teman-teman biasanya kalau barangkali ada yang mereka yang tahu kalian cari sendiri nah itu hasilnya jadi hasil mentah, drugs, ganja, marijuana, ada kokain itu macam-macam kalian cari sendiri dan itu fungsinya untuk nambah fun juga dari narkoba ini kita udah keliling-keliling cari 24x7, gak ada yang buka ya kita biasanya lebih mudah kalau cari beri iklan kita cari yang buka 24x7, ini commerce nih 24x7, nanti kita coba ke commerce ya buat ngecek barangkali memang buka nah kita udah nyampe di commerce-nya ini namanya ke tempat awal tadi ya ini namanya demat ke 7 commerce, buka gak nih? oh iya buka bisa ngeliat lagi ya udah puter-puter apa amat nah ini ada bibit sayuran dan bibit buah satunya itu 1 dolar sayuran kita buat coba agak banyak ya seterusnya sebagal atau gak keterih, gak ngasirap nah ini untuk general item, potret tiket udah gak dapet nah ini ada large bepek large bepek ini untuk nambah cari kita menjadi 25 kg kalau bepek ini cuma sampai 18 kg ternyata disini juga ada penyirian tanaman dan juga ngisi air jadi kalian gak harus langsung ke general store jadi kalian sebenarnya ke 24x7, itu bukan bisa tapi tetep sovelnya cuma ada di general store nah sekarang kebutuhan yang kita perluin udah punya semua kita langsung ke tempat menanamnya ya tempat menanamnya dimana? di map yang saya munculkan yang ada tandanya sama itu ada beberapa area ya sama saya dipasang di area layar kalian bisa kalian untuk menanam tapi jangan lupa pastikan juga kalian memiliki traktor gak harus punya sih kalian mau minjem yang punya temen juga bisa yang penting disaat menanam itu kalian harus mengendarai kendaraan traktor traktor itu bentuk gimana? nih kebetulan saya punya kendaraannya kita langsung ke lapangan aja ya kita langsung ke lokasinya aja untuk cobain menanam nah kita sekarang udah sampai ke lokasi penanaman dan saya juga udah taro traktor milik saya sendiri di area ini ya supaya gak mengganggu orang lain udah lupa padahal dimangin oh itu tuh nah kalau gue sih taro parkirnya traktornya disini ya supaya gak mengganggu orang lain kalau kalian bebas mau parkir dimana terserah kalian kita naikin traktornya nah ini kendaraan traktor itu gak boleh dipakai di dalam kota ya itu ada jam-jamnya katik-katik kalian malah dihilang sama polisi gitu pokoknya ada ketentuan itu sendiri dari kata polisi nah ini jaraknya itu inilah batasnya kalian kan lihat nih ada batas tanah sama batas tanah pasir sama tanah ladang nah itu batasnya tuh dari dalam ladang ini setelah kalian mau di pinggir situ mau tengah sini itu gimana kalian aja sama aja kok nah caranya gimana disaat kalian naik traktor ini kalian buka inventory kalian buka biji yang akan kalian tanaman yang akan kalian tanam bisa sayuran bisa buah-buahan bisa narkoba terserah sama aja tinggal kalian klik nanti akan muncul betul seperti ini pohon yang udah gede aja itu maju sedikit ya senyamannya kalian bisa klik lagi nanti akan muncul lagi tanaman kalau yang sayuran itu ya bentuknya mirip-mirip ya tinggal aja lah ya contohnya nanti kalian pantau tanaman kalian caranya itu caranya itu tekan M untuk kursornya dimunculkan lalu klik kanan nah di klik kanan ini muncul deskripsi untuk yang ini pohon mangga nah ditanamnya ada jamnya nah ini dapat gue panennya satu jam lagi tapi kita harus menyiram nggak boleh lebih dari 20 menit kalau lebih dari 20 menit itu tanamannya mati nanti kita kita buktiin kita kan ada 3 tanaman nah itu supaya jadi contoh gimana sih kalau misalkan ternyata tanaman itu nggak kita siram jadi seperti apa nah nanti kita eksperimen aja di salah satu tanaman ini supaya kalian tahu apa yang terjadi ya nah kalau ini pohon jambu ini pohon mangga padahal tadi sayurannya jadi sambil menunggu waktu luang menunggu waktu 20 menit kita misalkan tanam 10 tanaman bisa 20 itu terserah kita yang penting kita ini nggak kesulitan sendiri jangan sampai kita udah nanam banyak malah semua tanam karena pada mati kan lebih berabe habis waktu iya habis modal iya gitu loh kita tunggu nanti sampai 20 menit kemudian ya few moments later nah ini sudah berjalan hampir 20 menit ya kita cek tanamannya ini harus disiram 2 menit lagi kita close dulu yang ini tanaman yang tengah ini yang kedua ini kita buat mati ya jadi biar kita tahu apa sih yang terjadi kalau kita nggak siram tanaman ini yang tanaman ini kita siram kita harus siram sebelum waktu ini lewat supaya tanamannya segera hidup lagi nah kita tadi gue udah sempat ngiram yang tanaman sana ya itu value-nya cuma ngurangnya 1 tadi kan ini atau dulu istri bilang 1 liter nah ini sisa 9 liter kita sudah siram kali nah itu waktu ini dia bakal nambah jadi 20 menit lagi nah si penyiram tanamannya itu berkurang 1 liter jadi waktu 1 kali penyiraman dia itu bakal ngurangin 1 liter nah ini kita tinggal tunggu lagi sampai 10-20 menit kita harus siram lagi supaya si tanamannya nggak mati nah nanti kalau sudah melewati kalau sudah melewati atau pas 41 menit atau di waktu yang dapat bukanin kita bisa ambil tanamannya nah ini untuk tanaman yang gagal atau tidak disirah biar tanamannya jadi mati kalau tanamannya yang mati kita cuma bisa cabut kalau cabutnya kita nggak bisa cabut kita butuh inilah fungsinya sovel atau skop kita klik supaya kita bisa pegang dulu sovelnya baru kita bisa cabut nah itu kalau tanamannya mati jadi kita tinggal berharap dari 2 tanaman ini bisa kita panen kita tunggu waktunya aja sampai waktunya bisa dipanen ya nah untuk saat ini level penanam saya ini masih level 1 dupang kebunnya masih level 1 ya ada perbedaan di level 1, 2, 3, 4, 5 bedanya apa? kalau nanti setelah dipanen ada pilihan panen nantinya yang dicampangin ini yang di tengah akan muncul 2 opsi 1, dijual ke penjual 2, kita panen kita ambil sendiri nah kalau level 1 itu bedanya kita hanya dapat 1 buah tapi kalau misalkan kita level 2 dapat 2 buah 3, 4, 5, dan seterusnya itu sama kita level 5 berarti panen 1 pohon itu dapat 5 buah tapi nanti jika kita jual ke pemborong itu akan dihargai kalau level 1 tidak ada extra cash kalau level 2 ada tambahan extra cash 1 dolar 3, 4, 5 itu sama nah kalau level 5 itu dapat extra cash 4 dolar untuk 1 tanemannya penjelasan berupa tulisan sudah saya buatkan secara detail dari awal sampai akhir apa saja pembuatannya di link deskripsi yang saya tulis di video ini nah ini sisa 4 menit lagi selesai ini gue mau ngejelasin matemukan setahu ke kalian kalau kita menanam itu kita panen nih itu datanya masuk ke achievement leader kita cek di website ilrp disini atau di laptop juga bisa laptop game kita punya laptop game nah kita klik yang logo ilrp ini nanti muncul sama kan sama tuh ini muncul kita pilih bagian informasi self-statistik nah ini di scroll ke bawah kita cek player achievement nah untuk yang tupang kebrun ini itu bagiannya harfester itu dihitung nanti kalau kalian memang rajin ini bakal masuk 5 besar nah fungsinya apa sih ini kan ada banyak nih gak cuman harfester ada sweeper boost driver mekanik trucker fisherman pilot heli ada juga pilot yang dodo nah ini setiap awal bulannya ada reward untuk yang juara 1 ingat ya juara 1 kalau yang pilot ini juara 1 dapet 30 diamond yang dodo sama maverick jadi ini kayak gustav von froy dia dapet 60 diamond nih karena dia juara satunya dodo juara satunya juga maverick heli kalau yang lainnya trucker fisherman mechanic boost driver harfester sweeper itu itu dapet 5 diamond untuk setiap kategori nah ini kita 1 menit lagi kita bisa panen kita cek yang sebelah sananya juga ini kok ngasih siara sama gue tadi siara aja biar aman nanti kita buat membandingin ini kita hapus dulu biji-bijinya supaya tahu nanti apa aja sih yang kita dapat water in can habis yang kena bosan gue ngemenyeram beberapa kali nanti kita ada cadangannya ada di mobil dengan kena bosan dengan kena bosan dengan kena bosan kita udah beli itu satu penyiran tanaman penuh air nah kita kalau misalkan beli penyiran tanaman aja bisa kita tinggal klik nanti dia akan isi ke sini otomatis nah ini udah bisa dipanen ini kita gak langsung panen gak bakal mati yang penting jeda waktu harus disiram panen gak lewat gitu jadi kita bisa diarin dulu nah kalau kita panen kita harus pegang dulu scope nya scope nya dulu ya kita pegang jadi pegang baru kita bisa panen nah kalau bulang ya di bulang gitu gak dapet apa-apa nah penjelasan tadi nih ambil hasil panen kita kan level 1 nih level 1 nih yang cuma dapet 1 kalau misalkan level 4 kita dapet langsung 4 kita coba ambil panen dulu ya ini udah berhasil buahnya ada di sini buah yummy healthy food itu kalau kita makan ini nambah hunger sama thirst nambahin sekitar 15-20% lah hunger nya kalau thirst nya sekitar 5-10% kalau gak salah ya nah ini kita jual segini nih ini kita sekarang punya uang 13.729 ya nah kalau kita jual ke pemborong 10 nah 10 dolar ini yang untuk level 1 nah tapi kalau untuk level 2 dapet extra cash 1 level 2 3 4 5 ya kalau level 5 itu dapet 4 dolar ambil kita dapet 10 dolar untuk satunya 10 kan ya bener kan itu tutorial cara kita menjadi tukang kebun atau harvester semoga dengan video ini kalian bisa tau harvester itu atau tukang kebun itu gimana sih semoga video ini bermanfaat terima kasih bagi kalian yang telah menonton video di channel youtube ini jika kalian ada request atau pertanyaan silahkan isi di komentar jangan lupa subscribe see you next time sub indo by broth3rmax